alha telah melalaikan kum kepada kalian alha ini perhatikan sini ya alha asalnya mah laha asalnya laha lalai makanya kalau bentuk kalimat isimnya atau isim failnya seperti malahi kan alat-alat lalai gitar apa namanya seruling itu alat-alat tuh lahwi piano semacamnya kalau alha ada alipnya bukan lalai tapi melalaikan nggak ada bedanya seperti karoma karika karoma mulia kalau akroma jadi artinya memulia nggak ada sangatnya ya memuliakan alha telah melalaikan membuat lalai bikin lalai kum kepada kalian sagola yakni mensibukkan kum kepada kalian antoatillahi daripada taat kepada Allah opo attaka suruh bermegah-megahan bermegah-megahan kalau uslubnya secara terjemah begini bermegah-megahan telah melalaikan kamu gitu ya kalau terjebih baca-baca terjemah itu betul memang begitu uslubnya jadi bermegah-megahan itu apa bermegah-megahan itu maknanya atta fahur bil amwal wal awlad warrijal atta kasur maknanya tiga ya maknanya berapa tiga yakni atta fahur atta fahur bil amwal atta fahur bil awlad atta fahur bil rijal jadi takasur disini bermegah-megahan ini orang bisa membanggakan diri dengan harta bisa berbangga diri dengan anak-anaknya bisa berbangga diri dengan pembantu-pembantunya ya bisa berbangga diri bisa itu termasuk kategori tfahur bil amwal karena banyak hartanya sombong angkung merasa diri punya banyak harta tfahur itu apa saling berbangga tfahur berbangga diri kita jangan pernah bangga dengan apa yang kita punya jangan pernah bangga dengan apa yang kita miliki punya harta baru enggak mahal punya hartanya maka mewah baru cuma motor doang satu punya sepeda doang udah merasa diri hebat membanggakan dirinya dengan sepedanya membanggakan diri dengan motornya membanggakan diri dengan mobilnya misal itu namanya tfahur bil amwal punya anak Bang Ulum 12 anaknya dibangga-banggain padahal mau bangor bener anaknya semuanya semuanya bangor badung mending kalau pada cakep jelek semua misal tapi itu anak dipuji-puji mulu sampai-sampai berantem di sekolah dibelain anak diangkat-angkat terus sama dia itu namanya tfahur bilaulat tfahur bilaulat berbangga-bangga dengan anak-anaknya tidak hanya ini sebetulnya kalau kita konotasinya lebih luaskan lagi lebih kita menyeluruhkan lagi umum lagi jenis apapun namanya berbangga diri mau diam berbangga dengan hartanya istrinya anaknya ngkongnya babanya jabatannya pangkatnya kedudukannya semuanya itu termasuk kategori alhaqumut takasul terima kasih terima kasih